Walaupun sunscreen ini mengandung salicylic acid, nggak bikin kulit iritasi Kalau misalnya kalian yang punya kulit berminyak akan suka banget sama sunscreen ini Karena dia bener-bener bisa Sunscreen ini tuh selama aku pake di Bangkok keringetan cukup nyaman ya Ayo ngaku Amici, siapa di antara kalian yang dari kemarin neror aku Nyuruh aku nge-review sunscreen terbaru dari Wardah ini Yang katanya ada salicylic acid dan khusus untuk yang punya kulit berjerawat Pertanyaan yang paling banyak ditanyain mengenai produk ini adalah Kak ini kan ada salicylic acidnya, aman nggak sih dipake setiap hari? Terus dipake reapply juga gitu kan Itu sebenernya pertanyaan yang dari awal aku tanyakan juga sih Kayak, ah jangan-jangan nanti malah bikin kulit wajah aku kering Atau malah jadi bikin kulit wajah aku iritasi Makanya aku penasaran banget Dan sebenernya untuk yang SPF 35 ini sempat aku bawa juga ke Korea Nah akhirnya aku udah punya yang 50 juga Mari kita bahas karena sudah aku coba Sebelum aku mulai ini aku bakal kasih liat dulu sama kalian Hasil UV camera testnya untuk yang SPF 30 Dan juga hasil UV camera testnya untuk yang SPF 50 Sebenernya test ini kan nggak bisa dijadiin patokan Apakah produk ini tuh bener-bener ada SPFnya atau nggak Tapi setidaknya UV camera test ini tuh buat aku cukup membantu Nah sekarang kita bakalan tes pake UV camera test Sebenernya ini aku lagi di Bangkok Dan ini tuh aku pake untuk melawan sinar matahari Bangkok yang panas banget Ini yang SPF 35 Kalian bisa liat Oh iya sunscreen ini tuh selama aku pake di Bangkok Keringetan cukup nyaman ya Nah yang berikutnya aku akan tes pake yang SPF 50 Untuk UV camera test ini tuh bukan uji ilmiah Tapi menurut aku cukup nyaman Dan bener-bener kayak cukup Bisa melihat efek dari si sunscreennya Ini kalian bisa liat nggak ada white cast dan beneran nyaman dipake Nah kalau tadi kalian ngeliat hasil UV camera testnya Ini aku lanjutin dengan pake tes UV paper test Sama juga tes ini tuh nggak bisa dijadikan kayak tes yang bener-bener menentukan ini produknya DSPFnya atau nggak Tapi ini cukup membantu Karena aku pernah mendeteksi beberapa sunscreen yang bahkan nggak kedetek Pake UV camera test maupun pake UV paper test Jadi kan makin mencurigakan gitu ya Nah tapi kalau untuk produk Wardah Kedua sunscreen ini tuh udah cukup oke Menurut aku pake UV camera test dan juga pake UV paper test Hari ini aku mau UV paper test pake sunscreen Wardah Ini UV paper testnya Dan ini sih sunscreennya kita mulai dari yang 35 dulu Seperti biasa aku taro di atas kertas Terus kita taro di bawah matahari Ini lumayan agak mendung sih Jadi nggak langsung jadi ungu tua gitu Dan seperti kalian liat Ini kedeteksi ya pake UV paper test Berikutnya kita akan tes yang SPFnya 50 Caranya sama kita taro dulu di kertas Tapi ini aku naronya agak tengah sih Terus kita taro di bawah sinar matahari Dan untuk yang SPF 50 juga sama Tapi aku liat sih lebih putih yang SPF 50 Nah untuk teksturnya sendiri Kedua produk ini tuh sama Dia tuh teksturnya gel lottery gitu Ringan banget dipake Nggak bikin kulit jadi berat Terus selama aku pake kedua produk ini Nggak oxidize di kulit wajah aku Nggak bikin kulit wajah aku juga jadi berminyak Dia itu non comedogenic Non acneogenic Dua-duanya udah pasti dermatologically tasty Duardah gitu loh ya No alcohol, no fragrance Dan juga no white cast Jadi buat kalian yang sensitif sama fragrance Sensitive sama alkohol Kalian bisa tenang saat menggunakan Kedua sunscreen ini Biasanya kalau misalnya aku pake Di dalam rumah aku pake SPF 35 Tapi kalau misalnya aku lagi keluar Aku pake SPF yang 50 Atau kalau misalnya aku pergi Tapi cuma sebentar Aku juga pake SPF yang 35 Nah apakah harus di rumah pake SPF 35 Atau keluar pake SPF 50 Sebenernya kalau menurut aku Penggunaan SPF berapa ini tuh Cocok-cocokan Karena ternyata ada juga kan Orang yang nggak bisa banget Pake sunscreen yang SPFnya 50 Jadi daripada kalian nggak pake sama sekali Kalian bisa coba yang SPF 35 Nah saat aku pake produknya Seperti yang aku bilang Yang paling pertama kali aku pake ini Yang SPF 35 Aku bawa ke Korea Dan aku pake dari sebelum aku oplas Karena saat after oplas Kan aku nggak boleh pake sunscreen ya Saat aku pake aku suka banget Sama teksturnya Terus dia tuh ternyata Nggak bikin kulit wajah aku jadi kering Nggak bikin kulit wajah aku jadi rusak Karena ada salicylic acidnya Hampir sama dengan pake sunscreen biasa sih Dan enaknya ini tuh nggak bikin kulit wajah Jadi greasy ataupun minyakan Dan amazingnya juga Di aku si sunscreen SPF 35 ini tuh Bener-bener bikin kulit Nggak ada komedonya sama sekali Aku masih pake sunscreen ini Sampai hari ini Untuk kandungannya sendiri Dia ada salicylic acid Panthenol Dan vitamin B3 Nah untuk sunscreen dari Wardah ini tuh Juga punya teknologi Yang namanya Total Act Jadi dia tuh bisa membantu Mengatasi jerawat Dari mulai pre-inflammatory Inflamatory dan after Jadi buat aku pribadi Kalo misalnya kalian pake sunscreen ini tuh Membantu merawat jerawat Saat sebelum jerawatnya muncul Saat jerawatnya meradang Dan setelah fase berjerawat itu Udah mulai berkurang Kalo untuk sunscreen Wardah udah pada tau kan ya Mereka tuh udah sampai punya teknologi Yang namanya Skin Boost DNA Yang fungsinya untuk melindungi kulit Sampai ke level DNA Selain itu Untuk kedua sunscreen ini tuh Sebenernya udah punya Yang namanya Dual UV Capsule Technology Yang bisa melindungi kulit wajah Lebih rata Dan mengurangi minyak Yang ada di kulit wajah Saat menggunakan sunscreen Sebenernya kalo dari teksturnya sendiri Menurut aku tekstur kedua produk ini tuh Mirip-mirip aja sih ya Nggak yang beda banget Sama-sama ringan Cuman bedanya di kandungannya Untuk yang si sunscreen SPF 50 ini tuh Punya 5 jenis calming solution Punya Double Panthenol Ada Allantoin Ada Double Vitamin B3 Ada Green Tea Dan yang terakhir ada Licorize-nya juga Jadi bisa mencerahkan kulit wajah Dan melindungi kulit wajah kita So far aku menggunakan kedua sunscreen ini Cocok Aku juga pakenya Berarti sebelum nge-review ini tuh Udah hampir kayak sebulanan Sampai akhirnya aku bilang bahwa Walaupun sunscreen ini Mengandung salicylic acid Nggak bikin kulit iritasi Nggak bikin kulit jadi kering Ini aman banget Dan justru malah membantu Saat kulit aku berjerawat Dan harusnya kalo misalnya kalian Yang punya kulit berminyak Akan suka banget sama sunscreen ini Karena dia bener-bener bisa Mengontrol minyak Dan sedikit bocoran Aku sih ngerasa Setelah aku menggunakan produk ini Proses penyembuhan jerawat aku tuh Lebih cepat Dan bekas jerawat Bekas jerawatnya tuh Lebih tersamarkan Dibandingin kalo Nggak pake sunscreen ini Jadi kalo misalnya selama ini Kalian cocok pake sunscreen Wardah Kalian bisa memasukkan Kedua produk ini Kedalam list sunscreen Yang harus kalian coba Atau harus kalian pake Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa